Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kami akan menunjukkan tutorial mencuci pakaian agar tetap terawat Sebagai seorang santri terlebih muslimah, harusnya kita bisa mencuci baju dengan baik dan benar Yuk disimak Pertama, pisahkan baju putih dan berwarna Kenapa? Agar noda dari baju berwarna tidak menodai pakaian putih Kedua, balikan pakaian sehingga bagian dalam pakaian ada di luar Kenapa? Jika tidak dibalikan, maka gesekan saat mencuci akan membuat kusam warna pakaian Selain itu, supaya pada bagian luar pakaian terhindar dari hawa dan sinar matahari Jadi, warna dan sekturnya pun akan lebih awet Ketiga, rendam di dalam air deterjen selama kurang lebih 30 menit atau tergantung deterjen kamu gunakan Kenapa? Agar bahan aktif deterjen bekerja terlebih dahulu dan kotoran mudah lepas sehingga kita dapat mengucaknya dengan mudah Keempat, setelah dikucek, bilas dengan air bersih dua kali Kenapa? Agar sisa-sisa deterjen terbilas dengan sempurna Namun, jika air sedang terbatas atau hari sedang cerah, kita bisa menggunakan buangnya sekali bilas Kelima, jemur seperlimis Kenapa? Sebaiknya hindari penjemuran terlalu lama Apalagi di bawah terik matahari langsung Karena akan membuat baju menjadi bau matahari dan akan memegiswa napakan Yang harus kita lakukan ialah menjemur pakaian sepalunya sampai tidak ada air pada selat kain Jangan lupa di-subscribe jika belum Like jika suka Saya juga bermanfaat Dan diamalkan ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Dadah